Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cihaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai trailer yang akan tayang di episode yang mendatang Ya disini Mimin akan memberikan informasinya ya Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketika Ya bara yang sepertinya sedang berkunjung ke rumah Saras ya Nah karena sudah beberapa kali disini bara yang tidak bisa berjumpa dengan Saras Dikarenakan ia yang melihat ada seorang laki-laki yang ada di sampingnya pada waktu malam itu ya guys Nah kali ini ketika bara yang datang ke rumah Saras ia pun melihat lagi Nah kira-kira apakah disini bara kan benar-benar cemburu? Ya pastinya disini Saras pun heran karena disini bara yang tidak jadi ke rumah Dan tidak jadi menemui dirinya ya guys Ya sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Keseruan yang terjadi diantara Saleha dengan Nando ya Ya ketika Saleha yang mau terjatuh kemungkinan kakinya terkilir Disini dengan penuh perhatiannya Nando langsung sigap Ya pastinya disini Nando tidak ingin jika Saleha terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap birinya ya guys Ya pastinya dengan momen tersebut akan membuat para penonton ikut baper Ya Mimin pun disini sangat-sangat senang sekali melihat kebersamaan mereka berdua Ya mudah-mudahan selalu kebahagiaan menyertai ke mereka ya Ya disini Nando terlihat ketika ia yang sedang memijit kaki Saleha Ya pastinya penuh perhatian dan penuh kasih sayang Ya disisi lain kita pun akan menyaksikan ya ketika disini Budita bersama dengan Gania yang mendapatkan surat Ya sepertinya ini surat bahwa kepemilikan rumah tersebut Yang mana Rianti tinggal bersama dengan dirinya sekarang sudah beralih menjadi kepemilikan Pak Darmawan Ya kemungkinan terbesar disini Pak Darmawan yang sudah mengurus itu semua Karena disini dengan bantuan Bu Sukma sehingga disini ada hak kepunyaan putra-putrinya Yaitu Saleha dengan Dara ya guys Ya disini terlihat ada dua orang yang menemui mereka berdua dan menyerahkan bukti surat Bahwa kepemilikan rumah tersebut sudah beralih tangan ya Ya pastinya mereka berdua pun sangat khawatir bagaimana nasi mereka dan bagaimana mereka akan tinggal Apakah mereka akan tinggal di rumah Ferdi apakah mereka akan menerima kehadiran Dita Ya kita tunggu saja Ya pastinya setelah kejadian itu disini Bara Pak Darmawan, Bu Sukma, ada Saleha, ada Nando Yang segera menempati rumah tersebut ya Khususnya Pak Darmawan disini Bu Sukma bersama dengan Dhani yang membantu saja ya guys Ya disini memerintahkan kepada Bu Dita bersama dengan Gania untuk cepat-cepat hengkang dari rumah tersebut Ya terlihat disini mereka berdua yang sudah membawa koper-koper Ya namun ada sesuatu hal yang terjadi disini Dita mengancam Ya ancaman Dita langsung saja keluar dari mulutnya terhadap Saleha Di saat mana disini Dita mengatakan bahwa pembalasan akan lebih kejam Nah kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Dita untuk ke depannya Ya mudah-mudahan sebelum ancaman tersebut akan terjadi Disini Dita akan segera diseret ke penjara juga sama seperti dengan Rianti ya guys Ya mudah-mudahan saja Ya di sisi lain kita akan menyaksikan ketika Rianti yang akan segera dimasukkan ke dalam penjara Dan pastinya disini ketika Rianti yang masuk ke dalam sel Ia pun tidak akan pernah betah ya Ya terlihat ketika Bu Rianti yang masuk ke dalam sel Dan ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak suka melihat tempat kotor dan kumuh seperti itu Ya ada sesuatu hal yang terjadi ketika disini ada salah satu penghuni lapas disini Sedang duduk selonjoran sehingga membuat Bu Rianti akan terjatuh dikarenakan kaki yang selonjoran tersebut Ya disini Rianti sepertinya kesal ya Ya begitu juga dengan penghuni lapas tersebut Ya mereka berdua sama-sama marah Nah ketika ya disini Bu Rianti menyalahkan Nabi yang sedang duduk selonjoran tersebut Sehingga mengakibatkan dirinya akan terjatuh ya guys Ya hingga pada akhirnya Nabi tersebut ada sekelompok temannya yang ikut membelanya Nah kira-kira apakah yang akan terjadi kepada Bu Rianti Apakah disini Bu Rianti akan mendapatkan pukulan-pukulan dari Nabi yang sudah lama Karena sudah membuat ulah ya baru saja masuk Namun disini Rianti yang sudah berbuat ulah ya guys Ya sepertinya disini Rianti yang akan dikroyok Nah kira-kira apakah disini Rianti akan meminta maaf kepada mereka Ya pastinya kejadian itu marah penonton pun akan dibuat bahagia ya Kali ini Rianti akan benar-benar mendapatkan akibat atas lama ini yang sudah ia berbuat Khususnya terhadap Saleha Ya pasti yang sangat seru ya bagaimana kan nasib Rianti Kedepannya apakah ia akan bertahan di penjara ataukah ia akan menjadi gila Karena tidak bisa bertahan dengan kondisi dan situasi yang seperti itu Ya kita tunggu saja ya guys Pastinya sangat seru dan membuat kita penasaran kan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya disini Terang Saleha pada pukul 18 lewat 15 menit Ya maafkan mimin jika mimin disini mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Ataupun prediksinya ya Ya maafkan mimin jika mimin disini banyak sekali kesalahan dalam menyampaikannya Mimin juga mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.